Selamat pagi anak-anak, hari ini Mishli Dha mengundang kalian semua untuk menyiapkan hati, kita akan sembah Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang tahu lagunya kita sembah Tuhan sama-sama ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapak Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah dan kebaikanmu kami ada saat ini Tuhan. Karena kami yakin itu karena kasihmu. Itu karena cintamu yang teramat besar Tuhan bagi setiap kami. Bapak kami mengundang roh kudusmu lebih lagi untuk memimpin setiap kami. Belajar kebenaran firmanmu. Mendapatkan remah yang baru Tuhan. Dari setiap firman Tuhan yang pagi hari ini akan kami pelajari. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amen. Anak-anak pagi hari ini Miss Lydia mau sharing tentang hidupku untuk Tuhan. Setiap kita, setiap anak-anak yang pergi ke gereja. Pasti pernah dengar bahwa hidup kita ini punya Tuhan. Hidup kita ini untuk Tuhan. Tapi tau gak anak-anak? Apa sih langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan? Oke. Anak-anak pasti ingat kisah tentang Paulus. Ya, Rasul Paulus. Sebelum menjadi Paulus, Rasul Paulus ini bernama Saulus. Dia orang yang sangat radikal. Orang yang sangat-sangat menentang pengikut-pengikut Kristus pada saat itu ya. Seperti kisah di Alkitab ya. Dibilang Saulus suka menganiaya. Saulus suka menyakiti. Saulus memburu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sendiri yang memilih Saulus untuk mengalami kebaikan Tuhan ya. Dimana Saulus mengalami kebutaan. Saulus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kala itu. Tuhan Yesus bilang uji. Tuhan Yesus bilang aku memilih engkau. Aku mengasihi engkau. Mengasihi siapa? Mengasihi Saulus. Sampai pada akhirnya singkat cerita. Saulus ini disembuhkan, dipulihkan. Dan akhirnya dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia percaya akan kekuasaan Tuhan Yesus. Kebesaran Tuhan Yesus. Setelah itu dia memberi dirinya. Untuk diapain anak-anak. Diubahkan. Yang tadinya sadis. Yang tadinya kejam. Yang tadinya bengis. Diubahkan. Menjadi apa? Menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mengikut Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Tapi langkah awal yang ia lakukan adalah. Ia memberi dirinya. Untuk diubah. Sehingga. Dia mengalami perubahan itu. Dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Nah anak-anak. Hari ini firman Tuhannya terambil dari Roma 12 ayat 2. Anak-anak bisa buka di Roma. Roma 12 ayat yang kedua. Oke. Kalian baca. Kalian renungkan. Kalian sungguh-sungguh memberi dirimu. Untuk diubahkan. Sehingga kalian boleh mengalami kasih Tuhan. Mengalami perubahan-perubahan yang tadinya. Mungkin kurang gitu ya. Mungkin yang tadinya kamu kurang rajin. Yang tadinya kamu kurang peduli. Kurang apa lagi. Kurang apa namanya. Kurang memberi perhatian gitu ya. Buat pelajaran-pelajaranmu. Tapi ayo. Misli dia undang semua. Renungkan firman Tuhan. Berdoa. Baca firman Tuhan. Beri dirimu. Untuk diubah. Maka Tuhan akan dengan senang hati. Merubah kamu sesuai dengan karakternya yang Tuhan mau. Sesuai dengan serupa dan segambar dengan Allah. Oke anak-anak. Roma 12 ayat yang kedua. Itu aja pagi hari ini yang misli dia bagikan. Yuk. Misli dia meng-encourage setiap anak-anak. Untuk memberi dirimu. Diubahkan di dalam kasih Tuhan. Oke. Tutup Alkitabmu. Lipat tanganmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kewayuan yang baru. Rema yang baru kau berikan buat setiap kami. Dan Tuhan mampukan kami. Kami mau memberi diri kami Tuhan untuk mengubahkan. Sehingga kami boleh mengalami kasihmu. Perubahanmu Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Yang membawa kepada kebaikan. Kami percaya Tuhan. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Meskipun kami kecil. Tapi kami tahu engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mampu. Dan sanggup menolong setiap kami. Untuk melakukan setiap firmanmu. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat. Kemudian hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Bye.